Asap tersebut mulai menjelma menjadi makhluk-makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya, lalu ke kepalanya. Lama-kelamaan, sosok pocong itu akan menyempurnakan dirinya menjadi sosok pocong yang siap berkeliling meminta pertolongan warga. Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan menceritakan cerita singkat asal-usul pocong. Sebelum memulai video ini, mari berengganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Thank you. Mari kita mulai videonya. Pocong merupakan sosok hantu yang paling relate dengan prosesi pemakaman di Indonesia. Orang Indonesia, khususnya masyarakat muslim, melakukan prosesi pemakaman dengan membungkus jenazah menggunakan kain kafan. Konon, tali pocongnya tidak dilepas saat proses pemakaman, sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Setelah melansir dari beberapa sumber mengenai hadirnya sosok pocong, mereka berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusara mangkamnya. Lalu, asap tersebut mulai menjelma menjadi makhluk-makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya, lalu ke kepalanya. Lama-kelamaan, sosok pocong itu akan menyempurnakan dirinya menjadi sosok pocong yang siap berkeliling meminta pertolongan warga. Kemudian, pocong akan mengitari kuburannya sebanyak satu kali. Meski kondisi kaki terikat, rupanya pocong memiliki kemampuan melompat ke sana kemari. Tak jarang pocong juga akan melayang-layang untuk menakuti para manusia. Wajahnya yang seram, dengan bola matanya terlihat seperti mau keluar, tidak ada alis ataupun daging kulitnya. Tentu saja akan membuat siapapun bakalan kabur jika melihatnya. Konon, beberapa orang percaya pocong bukanlah jelmaan arwah penasaran orang yang telah meninggal. Mereka yakin orang yang sudah meninggal sudah pasti memiliki alamnya masing-masing. Dengan demikian, berarti pocong bukanlah merupakan arwah penasaran. Melainkan, perwujudan dari mahluk halus yang ingin menakuti-menakuti manusia. Percaya nggak percaya, pocong memiliki bau yang busuk bahkan seperti bangkai. Menurut kesaksian orang-orang, pocong juga kerap mengganggu dengan meniup leher dari belakang. Hmm, jadi berasa ada yang niup nggak guys? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Bisa kalian komentar di bawah, serta share video ini dan tunggu video-video menarik lainnya dari 7 April. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!